Pendapat madhabah syafi'i setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi, ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkait terkelindar dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Dicadar dalam madhabah syafi'i, pendapat yang paling utama, kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan, karena nanti ada pilihan-pilihan, pilihannya ke bawah sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling muhtar, yang paling dipilih dalam madhabah syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan, ya sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan syafi'i, pendapat yang terpilih dari kalangan madhabah syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Kalaupun misalnya syafi'i ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Dalam madhabah syafi'i, hukumnya wajib ditutup aurat semburuh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Wanita sholiha itu keberuntungan. Makanya sampai kemudian kita jumpai bahwasannya sang ayah itu, kalau kemudian dia memiliki anak sholiha, dia terjaga hijabnya dari api neraka. Kata Rasulullah kalau ada orang tua, punya dua anak perempuan yang dia jaga sholiha, terjaga kehormatannya, maka sesungguhnya akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan api neraka. Masya Allah hijab dari api neraka. Kalau anaknya dua sholiha, perempuan. Sang suami, kalau dia mendapatkan istri sholiha, sebaik-baik partner menuju kepada akhirat, itu adalah seorang istri sholiha. Tahu kapan berkata, kapan harus diam, kapan mengingatkan suaminya untuk terdorong dalam kebaikan, sampai Rasulullah bersabda sebaik-baik investasi yang dimiliki seorang laki-laki, istri sholiha, ketika membantunya dalam urusan akhirat. Kamu tahu kan bedanya pakai hijab sama enggak? Kalau kamu ada rasa lindu dengan hijab, itu tandanya hati kecil mengatakan bahwa kamu sebenarnya lebih aman dan nyaman jika berhijab. Lalu kenapa susah untuk merealisasikannya? Itu karena lingkungan tak mendukung dan karena prinsipmu sendiri yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!